Hari ini kami akan menampilkan ringkasan perjalanan Thanos dalam mengumpulkan Infinity Stone Seperti apa? Langsung saja Seperti yang kita semua sudah tahu, Thanos sudah memulai pergerakannya untuk mengumpulkan batu-batu abadi Sejak di film Avengers Ketika mengutus Loki ke bumi agar mendapatkan Tesseract yang merupakan Space Stone Saat itu bahkan Thanos mengorbankan Main Stone yang ditaruh ke tongkat Loki untuk mempersukses perebutan Space Stone Tapi sayangnya, Loki gagal dalam penyerangannya karena dihentikan oleh Avengers Selain Space Stone yang gagal direbut Main Stone ditongkat Loki juga harus jatuh ke tangan Shield dan dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan Vision Akhirnya Thanos mengalirkan perhatiannya ke Power Stone atau yang dipanggil The Orb Dan mengutus partner kerjanya yaitu Ronan untuk mengambil Power Stone Lagi-lagi, Ronan gagal dalam merebut Power Stone karena dihentikan oleh Guardian of the Galaxy Karena gagal akhirnya Thanos memutuskan untuk turun sendiri mengumpulkan seluruh Infinity Stone Dengan menggunakan Infinity Gauntlet Pergerakan pertamanya tertuju pada Sandar yang menyimpan Power Stone Entah apakah Sandar telah hancur tetapi Power Stone berhasil didapatkan oleh Thanos Setelah itu Thanos langsung menuju ke pesawat pengungsian Asgard Karena entah bagaimana caranya dia tahu bahwa Space Stone ada di sana Dengan harus membantai segi tengah Asgardian maupun membunuh Loki dan Heimbal Thanos berhasil merebut Space Stone Setelah itu Thanos mengetuk pasukannya untuk merebut Infinity Stone di bumi Dan dibagi menjadi dua tim yaitu Black Dwarf dan Ebonimo yang merebut Time Stone Sementara Corvus Gilaev dan Proxima Midnight merebut Mind Stone Ebonimo hampir saja membawa Time Stone bersama Dr. Strange ke hadapan Thanos Sayang Iron Man dan Spider-Man menghentikannya saat sedang menuju planet Titan Sementara Corvus Gilaev dan Proxima Midnight gagali percobaan mereka yang pertama Karena dihentikan oleh Kapten Amerika, Falco, dan Black Widow saat sedang mengambil Mind Stone dari Vision Sementara pasukannya di bumi Thanos pergi ke planet Nowhere Dan berhasil merebut Reality Stone dari The Collector, Tanner Tivan Di Nowhere juga Thanos berhasil menangkap Gamora yang mencoba menyerangnya bersama anggota Guardian of the Galaxy Menggunakan Gamora, Thanos berhasil mengetahui keberadaan Soul Stone yang terletak di planet Formir Dan dijaga oleh Red Skull Dengan mengorbankan Gamora sebagai tumbal, Thanos berhasil mendapatkan Soul Stone Sementara itu pasukannya di bumi yaitu Corvus Gilaev, Proxima Midnight, dan Black Dwarf Menyerang dan terlibat perang di Wakanda yang melindungi Vision bersama dengan pasukan Haus Darah, Outrider Saat kembali ke planet Titan sambil menunggu pasukannya, Thanos langsung disambut oleh para Avengers dan Guardian of the Galaxy Dalam pertarungan sengit itu mereka hampir merebut Infinity Gauntlet dari tangan Thanos Tapi ternyata Thanos terlalu kuat untuk dihadapi, dan dia berhasil mendapatkan Time Stone yang ditukarkan dengan nyawa Tony Stark Setelah itu Thanos langsung pergi ke Wakanda menggunakan Space Stone Walaupun dilindungi oleh banyak hero bahkan menghancurkan Mind Stone Tetapi Thanos berhasil mendapatkan Mind Stone dan melengkapi Infinity Stone di Gauntlet miliknya Dan Snap berhasil dilakukan walaupun hampir dihentikan oleh Thor Dan setelah menikmati masa-masa pensiunnya Thanos menggunakan batu-batu itu untuk menghancurkan batu-batu itu sendiri Terima kasih telah menonton